Berkaitan dengan BBM ini, informasi berikutnya juga datang dari negeri minyak, yaitu Arab Saudi. Untuk pertama kalinya, dalam sejarah sejak tahun 2009, pemerintah Saudi mengalami defisit anggaran. Pejabat utamanya adalah anjloknya harga minyak dunia. Defisit anggaran Arab Saudi mencapai 367 miliar rial di tahun 2015, atau sekitar 15% dari pendapatan domestik bruto. Pendapatan dari sektor minyak yang menyumbang 77% pemasukan negara, turun 23% dibanding tahun lalu. Untuk mengurangi defisit, pemerintahan Raja Salman menurunkan anggaran belanja tahun 2016 menjadi 840 miliar rial dari sebelumnya, 975 miliar rial. Lima tahun ke depan, Saudi berencana untuk mengurangi subsidi listrik, air, dan juga bahan bakar bagi warganya. Nah, harga minyak kita ketahui telah terpuruk dari rekod tertinggi di 5 tahun belakangan ini, yaitu dari 125 dolar Amerika di Maret 2015, hanya menjadi sekitar 37,12 dolar Amerika Serikat saat ini. Dan juga dikatakan bahwa Arab Saudi sebagai salah satu negara anggota OPEC, ini tidak mau menurunkan biaya produksinya, karena dan juga memaksa berbagai perusahaan di negara-negara lain untuk menghentikan sejumlah proyek dan memberhentikan staffnya.